Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ajike Channel Nah pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi pengalaman Tentang sebuah motor Bukan review ya karena motornya sudah tidak standar Salah satu motor Berjarah saya Motor pertama yang saya beli Dengan keringat sendiri waktu jaman kuliah Nah motor apa ini Suzuki Shogun 110 Nah sebelum kita lanjut Silahkan klik like Komen dan subscribe Agar saya lebih semangat membuat video Mari kita Ikuti video serengkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya inilah sebuah Shogun 110 Tahun 2001 Registrasi 2002 Nah ini motor pertama saya Yang saya beli dulu waktu kuliah Harganya 4 juta Waktu itu ya Tahun 2010 Nah motor ini sudah tidak standar Jadi tidak bisa dibilang review Ini hanya sebuah Apa ya Share pengalaman saja Berbagi pengalaman Ya Lihat-lihat saja ya Nah Ini adalah Suzuki Shogun 110 Yang pertama Yang strippingnya aslinya itu Masih Shogun saja Yang R-nya masih di sini Yang untuk iklan Mami dulu ya Nah kita bahas satu-satu ya Karena ini motornya sudah standar Pertama Dari sini Ini apa itu Namanya Cat ini bukan cat ya Ini sticker saja Stiker full body Ini stickernya juga sudah lama Sekitar 4 tahun Sudah mulai banyak yang rusak Seperti ini Nah Ini lampu baru KGD asli Ini variasi Bening Dalamnya saya kasih skopta Seperti itu ya Kemudian ini Saya kasih lubang-lubang Telapak kaki kucing Ini untuk Lubang klakson Karena dulu saya pakai klakson Denso Innova Kemudian ke bawah sini Ini banyak bertaburan chrome Ya Kembali sana Tapi sudah rusak semua chrome-nya Karena ini sudah Ya 5 tahunan Chrome-nya Jadi saya duluan chrome Daripada ininya Apa Skopatnya Sudah lama Nah ini piringan saya pakai PSM Sudah chrome juga Dulu beli bekas Kemudian Kaliper masih standar Untuk velg-nya ini Standar Shogun 2004 ya Engge Ini Engge Yang masih beneran Bagus Sering saya buat Menghajar lubang-lubang Tapi Enggak pernah Bayang Kuat sekali Banyak standar Depan 70-90 Belakang 80-90 Kemudian Kesini Nah ini handle Saya pakai Red it Handlenya Kanan-kiri Karena ini sudah Saya bikinkan Kopling manual Ya kemudian Kesini Nah Ini mulai kelihatan Aneh-aneh ya Ini motor Sudah Sudah Enggak terawat Dan ini model Saya waktu Dulu Masih mudah Sekali Sekarang Agak malu Kalau pakai Motor ini Ya Disini Banyak Apa itu namanya Baut-bautan Kayak gitu Ini sudah Enggak asli Warnanya Catnya Harusnya Gunmetal Aboa-butua Tapi sudah Saya cat Hitam Dove Ini ya Sticker Stickernya Sudah Mulai Kesak Nah ini Kunci Dulu pernah Saya belikan Baru Satu set Disini Dan yang Bagasi Jadi itu Satu kunci Nah ini Kalian bisa Lihat Chrome Semua Ini Gak Tahu Dulu Nge-Chrome Habis Berapa Lupa Ini Stude Coppling Ini Beli Merk S&D Yang Model Gerigi Kemudian Ini Ada Lubang Hawa Untuk Oli Yang Gak Tahu Fungsi Enggak Yang Penting Gaya-gayaan Gitu Dulu Ini Juga Chrome Semua Di Chrome Ini Chrome Ini Chrome Juga Ini Swing Al Juga Di Chrome Nah Ini Knall Pod Punya FU Yang CKD Tidak Saya Bedel Masih Asli Ininya Custom Jelek Banget Ini Sudah Berkeret Sudah Lama Tidak Terawat Ya Kemudian Stickernya Ini Tribal Beli Tukang Stiker Gak Tidak 15 Rp 15.000 Atau Berapa Dulu Ini Sockbreaker Muran Ini Merk Zenku 100.000 Sepasang Tapi Awet Sekali Ini Enak Pantingannya Enggak Keras Enggak Empuk Yang Sini Nah Ini Juga Dikrom Begal Untuk Stock Lamp Sudah Saya Ganti Yang Crystal Bening ini harusnya juga bening ini cuman saya kasih skotlet gitu ya biar gak terlalu silokasian yang belakangnya ya lampu LED depan belakang eh lampu sen depan belakang sudah LED LED jagung seperti ini ya nah ini sparkboard juga saya kasih skotlet gitu ya kalau minyak pertaburan kayak ginian apanya baut-baut aluminium nah ini kalau pelaknya ini kan nengke asli ya banyak babet aluminium ini cuman saya apa itu namanya poles ini dipoles saya sendiri ya nah ini moles ini penuh perjuangan kalian bisa lihat ada bintik-bintik ya ini kan aslinya motifnya tidak halus seperti ini aslinya itu motifnya kulit jeruk nah ini dulu saya ngamplas ini dua minggu lebih ngamplas pakai tangan setelah halus baru dipoles polesnya pun saya sendiri ya pakai batu hijau dan autosol terus ini bagian sini ini asli cuman saya poles juga biar menyesuaikan warna sini jadi kalau kalian lihat ini motornya itu bling-bling banget dulu pas masih baru chrome-chromanya dan peleknya masih baru dipoles tuh bling-bling sekali sekarang sudah sudah tidak terumat terawat ini sudah mulai rusak ya chrome-chromnya ini semua hampir semua chrome-chromnya sudah rusak karena ya memang sudah usia ya itu sudah rusak semua chrome-chromnya yang masih bagus itu yang bahannya besi seperti ini ini bahan besi ini bahan besi chrome-chromnya awet kalau yang di aluminium chrome-chromnya sudah mulai rusak nah ini bendera kebangsaan juga dulu ya ini bendera kebangsaan juga dulu ya ini bendera kebangsaan juga dulu ya tapi sudah tidak aktif nah kebagian sini ya ini juga peninggalan masa dulu ya apa itu namanya eh rantainya wheelwood wah bertonton itu ya awet sekali karena ini ukurannya besar kebel kemudian gearnya pakai ukuran berapa ini kecil ini kecil ukuran apa ya 3-1 kecil ya lumayan jadi panjang nafasnya ini ngke ya masih asli ya ngke bawaan sobron asli kemudian semua ya saya chrome sampai bawah itu standar 2 standar samping semua saya chrome termasuk sini juga nah ini sudah sudah rusak kelihatan ya berkelombang ini tinggal ngeletekkan nah ini nah sini kemudian kesini ini kopling ya kopling nanti mesin kita bicarakan semua masih standar ya oh ya ini starter sudah tidak berfungsi ini hubungannya dengan mesin nanti ya ya semoga begitu tampilannya kita beralih ke sektor oke kita bahas mesinnya ya ini sudah tidak standar tapi juga gak kenceng-kenceng juga biasa saja ya speknya apa ini speknya shakernya thunder tapi clapnya biasa cuman saya kasih clap clap swedia ya kemudian knock and ass nya knock and ass racing itu dulu dikasih temen ya setelahnya agak berisik tapi panjang nafasnya ya kemudian carbunya masih standar carbubawaan cuman saya rimer di perbesar skepnya dulu saya saya custom di kendar kendar carbubator Jogja kemudian rasio standar masih standar cuman apa itu saya keruang terjadi ya nah untuk koplingnya sudah saya bikin manual seperti itu terus karena shogun itu masih pakai matahari apa itu namanya matahari bias itu matahari kopling itu saya double jadi berat itu koplingnya terus koplingnya kabel kopling menggunakan kabel kopling shogun SP dudukan handle koplingnya itu pakai supra ek ek nah kemudian karena ini mesinnya berat dulu ya pertama kali kompresinya tinggi itu starter gak angkat gak kuat akhirnya dicopot saja jadi starter itu gak berfungsi harus pakai selah dan yang nyebelin itu ini selahnya itu mau mau cari yang karetnya bagus susah sobek-sobek itu ya itu kalau pas hujan setelah ini buah kalau licin terus merusut gitu kaki kena sini itu rasanya aduh hai ya kemudian kenal potnya juga standar ini dulu maksudnya diganti itu cuma mengikuti karena sesinya sudah naik sedikit jadi kenal potnya pun harus harus dinaikkan kalau mau pakai kenal pot standar jibo itu gak seneng saya berisik saya gak seneng berisik-berisik ini soalnya biasa masih biasa nah kemudian apalagi tadi kenal pot sudah kenal potnya ini bikin ya dulu di custom apa itu dulu banyak apa itu lehernya leher kenal potnya kemudian apalagi ya gak ada yang aneh-aneh yang lainnya cuma itu saja oke jadi konsepnya itu dulu saya pengen punya motor yang lumayan bisa lari tapi gak kenceng-kenceng banget masih enak buat harian buat menghadapi hujan juga masih oke karena ini memang motor satu-satunya saya dulu untuk kuliah ya jadi pengen pengen agak kenceng tapi juga masih bisa digunakan ke harian tidak poros-poros juga ya jadilah speknya seperti itu itu semua speknya cuman asal-asalan saja tidak dihitung karena memang ya suka-suka aja ya dan ini ya dengan dana yang terbatas jadinya seperti itu nah untuk kedepannya itu sebenarnya kalau kalau seperti ini saya juga agak malu sekarang ya karena sudah ya sudah punya anak satu itu pakai motor kayak gini sudah agak malu ya mungkin besok akan saya restorasi lagi pengennya seperti itu di standarin ulang setnya dibikin yang ori biru kemudian striping hijau kuning itu kalau velg biarin tutup seperti itu nanti mesin-mesinnya itu di cat lagi silver lagi pokoknya seperti standar semua itu keinginannya semoga bisa tercapai karena ya banyak kebutuhan ya oke sebelum saya tutup video ini saya akan perdengarkan suara mesinnya itu seperti apa ini mesinnya sudah rusak ya sebenarnya sekernya sudah kena sudah pernah ngancing cuman belum saya ganti cuman saya pengen kasih tau aja suara knallpotnya 120an cc dibakein knallpot fv oke sekian video singkat saya mengenai sogun 110 saya yang sudah dihasil hari ini jika ada pertanyaan tentang sogun ini silahkan bertanya di kolom komentar insyaallah nanti saya jawab oke demikian jangan lupa untuk like komen dan subscribe semoga video ini bermanfaat serima kasih sudah menonton sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati